Apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah sebagai ilmu, sebagai peristiwa, kisah, dan seni Dalam materi sejarah kita bersama saya Imam Sejarah sebagai ilmu kita akan membahas mengenai sejarah dalam bentuk metodologi Sejarah sebagai peristiwa, peristiwa yang terjadi atau mungkin satu hal yang telah terjadi dan benar-benar nyata Kisah adalah bentuk cerita yang akan dijeritakan oleh orang lain dan seni itu adalah bentuk estetika di dalam sejarah Mari kita akan bersama-sama kita mulai Di dalam sejarah kita tidak lepas dari namanya keilmuan, kayak misalnya biologi, fisika, kimia, dan segala macam yang menimbulkan satu nilai keilmuan Sejarah juga merupakan ilmu loh ternyata, karena sejarah disusun secara sistematis dengan mitologi, kajian, ilmiah Yang akhirnya sejarah, kalau misalnya kita belajar, kita harus berbicara mengenai kebenaran, itu adalah sejarah sebagai ilmu Kalau di biologi kita menceritakan bahwa satu objektivitas atau mungkin satu penemuan terbaru Itu biasanya di nature science atau mungkin ilmu alam, itu adalah penemuan-penemuan terbaru Atau mungkin satu penghitungan yang tepat Nah, kalau di sejarah kita memiliki yang namanya satu goal di dalam keilmuan itu adalah kebenaran yang terjadi Adanya satu nilai kebenaran yang akhirnya dikuak atau mungkin dibuktikan dengan bentuk fakta-fakta Dan dari fakta-fakta itu kita tidak bisa lepas dari sumber-sumber sejarah Yaitu dari buku, dari misalnya dari cerita orang lain Kemudian akhirnya kita analisis dan kita teliti dan kemudian kita mendapatkan kesimpulannya Sejarah sebagai ilmu biasanya dalam bentuk kebenaran Sejarah sebagai disiplin ilmu biasanya harus memenuhi beberapa kajian Yaitu adalah bersifat empiris, yaitu adalah hasil pengalaman manusia Yang kedua adalah memiliki objek Siapa objek di dalam sejarah tidak mungkin hewan karena dia tidak bisa berbicara dan menulis Maka memiliki objek itu adalah manusia Dan yang ketiga adalah memiliki teori Bahwa teori sejarah itu pasti ada Yaitu adalah bagaimana sejarah itu memiliki kebenaran tergantung daripada metode tahapannya Tahapan itu adalah seperti misalnya Dia dalam bentuk pembabakan atau mungkin tahun ke tahun Atau mungkin daya psikologis si tokoh yang ada dalam sejarah Psikologis itu adalah kejiwaan Dan yang keselanjutnya adalah Memiliki generalisasi yang bersifat subjektif atau umum Generalisasi adalah stereotip atau mungkin pandangan yang selalu dikaitkan Dan secara umum pasti benar di mata orang, di mata orang banyak Seperti itulah generalisasi Dia bersifat subjektif atau mungkin pandangan orang atau umum Yang sudah menjadi kebenaran yang umum Dan selanjutnya yang terakhir adalah memiliki metode Artinya apa dalam memiliki metode? Bahwa sejarah memiliki satu metode tersendiri Supaya menimbulkan satu kebenaran Misalnya kita membuat data penelitian dulu Kemudian kita mencari atau mengunggulkan buku-buku dulu Yaitu adalah heuristik Terus kita mendapatkan dokumen, kita mendapatkan buku Kita mendapatkan rekaman orang lain yang dituliskan Kemudian akhirnya kita kritik Kita kritik Itu adalah kita uji kredibilitas dan autentifikasinya Itu adalah semacam layak atau tidakkah si sumber ini bisa jadikan sumber Karena menimbulkan satu kebenaran Hingga akhirnya interpretasi Yaitu adalah penafsiran Dan kemudian adalah historiografi Yaitu adalah menuliskan kembali menurut cerita kita Pandangan kita Melalui hasil penelitian yang telah kita lakukan Seperti itulah dalam bentuk metode Sejarah sebagai ilmu Yaitu adalah dalam bentuk kebenaran harus memiliki beberapa hal Yang ini bersifat empiris mengalami manusia Memiliki objek berupa manusia Memiliki teori Memiliki generalisasi Dan memiliki metode Itulah gunanya sejarah sebagai ilmu Dan kemudian adalah sejarah sebagai peristiwa Bagaimana sejarah sebagai peristiwa itu terjadi Artinya bahwa ia memiliki satu fakta Kejadian, kenyataan Yang benar-benar terjadi di masa lampau Seperti digambarnya adalah Penangkapan Penangkapan Pangeran Diponegoro Yang kemudian merekonstruksi kejadian pada masa-masa tersebut Artinya apa? Bahwa sejarah sebagai peristiwa harus dibuktikan Yang memiliki satu kenyataan yang ada Yang dibuktikan dalam bentuk foto-foto Sepertinya ini sangat jelas ya Dengan objektifitas sejarah ya Ya, benar sekali Sejarah sebagai peristiwa merupakan satu kenyataan Yang dibuktikan selama itu dalam bentuk buku Manuskrip, dokumen Itu dikatakan bahwa sejarah sebagai peristiwa Seperti penangkapan Diponegoro Kemudian kalau misalnya di sejarah internasional Kita punya yang namanya Pemenggalan Pemenggalan Louis Louis Perancis Dalam bentuk lukisan dengan Gayetin Kemudian penembakan Penembakan Sarnikolas II Kemudian kita punya yang namanya Penurunan dari si Michael Gorbachev Yaitu adalah Akhirnya Rusia Akhirnya menjadi komunis lagi Penurunan Presiden Soeharto Kemudian akhirnya Ada peristiwa yang namanya Proklamasi Kemerdekaan RI Kemudian akhirnya ada yang dinamakan Chang Kai-sek Akhirnya hanya memerintah di Taiwan saja Dan masih banyak lain lagi Yang dikatakan bahwa sejarah sebagai Sebagai peristiwa Selama adanya satu Bukti Atau mungkin satu Hal yang nyata dalam bentuk dokumen Manuskrip yang benar-benar nyata Itulah yang dinamakan sejarah sebagai peristiwa Dan yang selanjutnya adalah Sejarah sebagai kisah Apakah sejarah sebagai kisah itu? Sejarah sebagai kita Inti kuncinya adalah What's your story? Sejarah adalah Rangkaian cerita Berupa Narasi Yang disusun dari ingatan Kesan Atau tafsiran manusia Terhadap Satu kejadian Yang dianggap Cerita itu sendiri Memiliki Memiliki kesan Atau memori Yang terletak di Di masa lampau Artinya bahwa Sejarah sebagai kisah adalah Menyampaikan satu cerita Yang ada di dalamnya Yang kemudian menimbulkan Satu kesan Satu pesan Menurut orang-orang Yang terjadi di Masa lampau Setiap orang memiliki Berbeda-beda pandangan Tentang satu peristiwa Yang hidup di dalamnya Yang biasanya terdapat Di dalam satu Satu peristiwa Contohnya adalah Kisah seorang yang hidup Pada masa gerakan 98 Akan menimbulkan Nuansa yang berbeda Artinya di gerakan 98 Setiap orang Pasti memiliki Kesan Pesan Atau mungkin Satu nilai tersendiri Tentang peristiwa itu terjadi Mungkin ada yang sedih Mungkin ada yang gembira Mungkin ada yang panik Mungkin ada yang lain-lain Sebagainya Karena setiap orang Memiliki pandangan Dan pengalamannya Masing-masing Yang biasanya itu Sangat Sangat berbeda Maka itulah Kita biasanya berbeda Harus dipersatukan What's your story Adalah satu poin penting Menjadi dalam sejarah Sebagai kisah Artinya adalah Manusia memiliki Kisah yang berbeda-beda Dan kesan yang berbeda-beda Selanjutnya adalah Sejarah sebagai seni Apa yang dimaksud Dengan sejarah sebagai seni Pastinya dari Gambarnya adalah Dari lukisan Lukisan Michael Angelo In Creation of Adam Katanya Bahwa Tuhan Katanya dilukiskan Pada saat itu Hanya bertemu dengan Dengan Adam Seperti ini jarinya Seperti ini yang sering-sering Kita lihat ya Ya seperti itu Bahwa di dalam sejarah Sebagai seni Juga memiliki Dituangkan dalam bentuk Karya seni Itu adalah memiliki Intuisi Imajinasi Dan emosi Apa yang dimaksud Dengan sejarah sebagai seni itu Yang memiliki satu intuisi Apa itu intuisi Itu kemampuan Memahami sesuatu Tanpa melalui Pemahaman Rasional Biasanya kita sebagai Makhluk yang Religius Atau mulai penghayatan Terhadap Tuhan yang maes Pasti memiliki Intuisi Atau bisa juga Intuisi itu sebagai Salah satu bisikan hati Bahwa kita memiliki Insting Karena manusia juga Memiliki insting Yang juga bisa merasakan Tanpa melalui Nalar atau pikiran Ya kita punya hati ya Intinya ya Pada masa itu ya Dan juga masa sekarang Yang kedua adalah Imajinasi Mengapa sejarah sebagai seni Dimaksudnya Imajinasi Karena Imajinasi Menimbulkan satu bayangan Yang meninggabungkan Apa yang ada sebelumnya Yang sedang dan akan Terjadi Artinya adalah Kita sebagai manusia Pasti memiliki Satu rencana Kedepan Atau mungkin Visi kedepan Yang akhirnya kita Membayangkan Apa yang terjadi Itulah yang Maksudnya dengan Imajinasi Karena seni darinya Sejarah itu adalah Imajinasi itu sendiri Intuisi kita sendiri Dan kemudian kita Kalau menciptakan Satu karya Kita menimbulkan Satu Imajinasi Seperti inilah Michael Angelo Dalam Imajinasinya Dan yang ketiga Adalah Emosi Emosi itu Kemampuan merasakan Atau berempati Misalnya Kalau misalnya Di dalam seni itu Misalnya Kita mendengar Dari Buku diarinya Anna Frank Yang kemudian Akhirnya terjadi Penindasan Kemudian akhirnya Dia keluar masuk penjara Kemudian akhirnya Dia melihat Orang-orang Yahudi Dikemdi Kita juga merasakan Kesedihan yang mendalam Mungkin kita juga Nonton film Titanic Tentang Kisah cinta Kemudian akhirnya Orang-orang panik Mungkin disitu Kita akan merasakan Satu emosi Yang ada di dalamnya Itulah sejarah Sebagai seni Sejarah sebagai seni Tidak hanya masuk Di dalam satu Perisiwa sejarah saja Tetapi dalam bentuk Seni Di dalam sejarah itu sendiri Yaitu dalam bentuk Film Video Dokumenter Kita merasakan Ada emosi Di dalamnya Kita merasa terhanyut Di dalam satu perisiwa itu sendiri Itulah gunanya Sejarah sebagai seni Dan yang terakhir adalah Gaya bahasa Gaya bahasa itu adalah Kemampuan mengolah bahasa Sehingga jadi mudah dipahami Apa yang dimaksud dengan artinya ini Itu adalah Sejarah sebagai seni Dengan bahasa terhadap Gaya bahasa Yang menciptakan satu hal Yang mudah dipahami Artinya bahwa Di dalam seni itu Kita menimbulkan Satu puisi Yang akhirnya bisa dapat Dapat dimengerti Sejarah dapat membuat Satu puisi itu sendiri Bisa dimengerti Apa makna di dalamnya Tergantung pada jiwa Jiwa zaman tersebut Gaya bahasa Kemampuan mengolah kata Dan bahasa Sehingga mudah dipahami Dari sejarah Kita menciptakan bahwa Dari puisi itu Memiliki satu artian Berdasarkan Z-Gaze Atau mungkin jiwa Jiwa jamannya Jadi diartikan bahwa Seperti misalnya disini Bahwa ilmu Pasti merujuk Kepada yang namanya Keilmuan Atau mungkin Objektivitas Metode Objeknya selalu manusia Dan yang kedua Peristiwa Yang benar-benar terjadi Dan dibuktikan Dalam bentuk manuskrip Buku Cerita Eh bukan cerita ya Itu adalah bentuk Itu adalah lukisan Dan lain sebagainya Dan yang ketiga Sejarah sebagai kisah Itu adalah What's your story Bahwa kita memiliki Pandangan yang berbeda-beda Akan satu peristiwa Dan yang seni Itu adalah intuisi Itu adalah bisikan hati Yang tidak bisa dipikirkan Secara rasional Atau pemikiran kita Yang kedua adalah Imajinasi Yaitu adalah Kita membayangkan Sejarah ke depan Apa yang terjadi Dan yang ketiga Dari emosi Kita merasakan Satu nilai emosional Di dalamnya Satu rasa Di dalam peristiwa sejarah Yang terakhir adalah Gaya bahasa Bahwa sejarah Bisa mengertikan Satu Satu Karya-karya sasra Yang ada di dalamnya Tergantung pada Karya sasra apa Yang ada di dalamnya Pada tahun berapa Ia dibuat Dan pada zaman Siapakah Ia dibuat Itu adalah sejarah Sebagai seni Saya kira Ini saya akhiri Kurs saya hari ini Mohon maaf Jika ada yang salah Dan terima kasih banyak Sukses selalu Dan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton